Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Baikku semua, para survivor stroke, para caregiver dan juga para tenaga kesehatan yang menonton video saya Apa kabar? Sudah lama ya, kita tidak ketemu Hari ini saya mau bahas dan juga mencontohkan latihan terang mandiri Halo, bagaimana? Sudah latihan terang pada atas? Coba ya Selanjutnya, latihan terang dengan menggunakan anggota gerak yang bawah Ini juga latihan mandiri Tapi mungkin modalnya harus sudah bisa tepuk kutut Jika belum bisa, mungkin bisa dibantu oleh caregiver atau keluarga Pertama-tama, tepuk kututnya dua-duanya Bagus Terus, mendekat saja Lalu, jatuhkan ke arah sana Jauh Terus, sampai tertarik Terangnya Bagus Ya, ke arah sana Lalu ke arah sini Bagus sekali Tahan Ke arah sana lagi Bagus Yang mungkin nanti agak kurang kelihatan adalah Latihan Buat tulang ekor dan pinggang Jadi, rasakan tulang ekornya tekan ke bawah Dan pinggangnya naik ke atas Tuh, seperti ini Jadi, ada sela-selanya Tangan masih bisa masuk Nah, lalu kebalikannya Tekan pinggangnya ke bawah Angkat sedikit tulang ekornya Masukkan kulitnya Nah, ganti lagi Angkat pinggangnya Tekan tulang ekornya ke bawah Jadi, ada lolongan Ada kosong di sini Ya Dan kebalikannya Masuk lagi Angkat tulang ekornya Bagus Seperti itu Lalu, kita lihat juga Korang maselnya di sini Tahan salah satunya Misalnya, ini yang sakit ya Tahan yang sehatnya Lalu, buka kakinya Kesebelah Ininya nakap Tetap nakap Tidak boleh ikut Terus Ke bawah Terus 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 Bagus Ketengah lagi Lalu, sekarang yang sakitnya Tahan Dan buka Terus Terus Bagus Tahan ya Bihnya agak goyang-goyang nih Tapi, strokrut coba Tahan dengan kulitnya Masukkan ke dalam Dan usahakan napak Ini basic banget Buat bisa berdiri dengan bagus Juga Agak tidak spastik ya Lagi Tarik lagi ke sini Dan Buka lagi Terus ini Ganti lagi Kesana Tengah lagi Dan relax Tengah lagi Terima kasih.